Di hari kedua ASEAN Canoe Championship 2015 yang dilaksanakan di venue Ski Air Jakabaring, Palembang pada Kamis 5 November 2015, dari 13 nomor Canoe Sprint yang dipertandingkan, baik lintasan 500 dan 1000 meter, 10 atlet Indonesia yang ikut di nomor Canoe Sprint gagal meraih peringkat 3 besar dan gagal meraih tiket Olimpiade Brazil 2016. Pada nomor Canoe Sprint ini, atlet Indonesia gagal bersaing dengan negara kuat seperti Cina, Kazakhstan, Uzbekistan, Vietnam, Iran, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Menurut Ketua Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia atau PORSI, Ahmad Sucipto mengatakan, Pada nomor Canoe Sprint, atlet Indonesia gagal meraih tiket Olimpiade Brazil 2016, namun ia berharap pada nomor kayak tunggal dan kayak ganda jarak 200 meter, atlet Indonesia dapat meraih hasil terbaik. Kita melihat beberapa hasil dari kejuaran Asia Canoe Kayak tahun 2015, yang juga menjadi lomba untuk kualifikasi Olimpiade Rio 2016. Kita belum beruntung karena belum ada hati-hati kita yang lolos, karena diputuskan bahwa hanya pemegang medali emas yang berhasil berbunuh medali emas yang lolos ke Rio. Sementara itu pelatih dayung Indonesia, Muhammad Suryadi mengakui, anak kasusnya gagal bersaing dengan negara kuat lainnya, dan ia akan segera melakukan beberapa evaluasi seperti strategi, kebugaran, dan fisik, serta memperbaiki catatan waktu atletnya. Dan ia juga berharap pada nomor kayak tunggal dan kayak ganda jarak 200 meter, atlet Indonesia bisa meraih prestasi. Kita akan evaluasi dengan pelatih asing yang memang langsung mengenai, dua pelatih asing, kemudian penyebab kenapa sampai best time-nya tidak tercapai di sini akan bisa belajar di bulan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!